Hai kamar mandinya mungkin sini dulu di kalau baru ditangkap dimasukin disini disiksa disini kalau sekarang itu dibilang obrol ini kerempuan laki-laki ya kan kalau ini kenceng kejahannya jawara sana ya Oh iya ubi merah kita tahu Oke itu nya itu ya apa ya ini bayang batu kali ya itu ada orang berbaris-baris berbas berbaris kok laras lah kan ketahuanan Oh si dedeh nanti angkang bulan keluar saya Oh ya disitu kakiknya kakiknya daun kepala Tahun 1923, Parlemen Belanda mengesahkan anggaran untuk elektrifikasi kompleks Batapia dan jalur Mr. Cornelis Tanjung Priuk atau jalur kereta listrik Wilayah Cibadak menjadi pertimbangan karena banyaknya sungai deras dan mengingat jarak yang tidak terlalu jauh dari Batapia Lokasi yang dipilih adalah Sungai Cicati Tepatnya di bendung kebun randu atau sering disebut waterkra yang terlewati dan terlihat dari puncak paninjuan Tempat ini dimungkinkan untuk memendung dan mengalirkan air ke jalur lain yaitu kolam pengendap untuk kemudian mengikuti jalur ke tenjo jaya yang juga digunakan untuk mengairi perkebunan saat itu Peninggalan zaman kolonial tersebut yang kini masih tersisa di sekitar perkebunan tenjo jaya adalah gedung administratur perkebunan teh Belanda Selain sejarah bangunan tersebut pernah juga menjadi ikon tersendiri untuk desa tenjo jaya Karena disana seringkali dijadikan tempat pembuatan film, dokumenter, perjuangan, juga film-film lainnya Gedung peninggalan zaman penyajahan ini sekarang tertutup dengan berbagai ilalang Dan banyaknya bagian bangunan yang rusak membuat gedung ini seperti tak bernilai Tiludul Mestri mengunjungi gedung administrasir bekas zaman Belanda tersebut Dan bertemu dengan seorang bapak yang merupakan pengurus dari gedung tersebut Bapak tersebut bernama Paniko Beliau sudah 45 tahun tinggal di gedung tersebut Beliau menceritakan bagaimana kondisi ketika gedung tersebut berdiri Dan menceritakan juga sisi lain dari keberadaan makhluk astral di area gedung tersebut Terima kasih telah menonton Pemirkan tempat mandinya mungkin disini dulu Kalau baru ditangkap dimasukin disini Disiksa Disini pak Ini bukan ini Ini mungkin mandinya nih Kalau disini sekarang itu dibilang oblong Ini perempuan laki-laki Kalau ini tempat pendaganya Jawara Penjaranya masukin dari sini Ini penjaranya lho Ini penjaranya lho Kalau yang dipotokan kemarin ada besinya apa ya Iya Ini lantainya merah Ini macak yang kita tahu bahwa ini tempat tahanan Masa ini Ceramis merah Ini kita bisa tahu Oh iya Ubin merah Ubin merah Kita tahu Oh sempat pendiksaan Itunya itu ya apa ya Ini batu kali ya Itu Dikategorikan tempat pendiksaan ini Iya Berarti Kalau dia mau bubalkan Begitu juga itu Batu begitu Di atasnya itu kawat Besi baru kawat Sampai besi-besinya hilang Kok mahalnya besi kan Memang alam kan gak ada Jadi orang-orang ini orang-orang buru semua Di bawah Di bawah Di perkebunan ya Pak ya Berarti ini tadinya Gak ada sekat Pak Langsung ngeblonggin ya Pak Dari sini sampai sini Penjara aja Pak ya Iya Gak saya Berarti 3 meter kali 5 Jadi pintu keluarnya Cuma lewat sini Pak Iya Dia mau mencintir Dia mau aduh Kalau yang bangunan atas itu Buat tamu Pak Ini mah apa Ini kan lapangan Tenis ya Dengan tenis Yang depan itu memanjang Besar Oh ya sebelah sana itu Tenis Pak Yang sekarang jadi tamannya Jadi di bawah itu Yang disekat itu Mereka kan Kalau ganti pakaian Kalau perempuan Sambil penontonnya Di atas melihat ke bawah Makanya dia ada Balkon itu Wah itu padarnya Besi kembali Ada kan bekas Di gerak-gantung Kalau kita gak ada Iya besi yang di atas Ya Pak ya Besi di atas aja Karena di hilang Ini kan Besi di atas Besi di atas Kesana ini kan Pagar besi semua Pakai erang Kita akan Ini lapang Ini lapang Ini lapang Jenis Iya Kali aja kan Lu gak batu Sebeni ya belakangan setelah mungkin ini dibikinlah jambis potong dari sini sekarang paling badminton malah konsep orang dulu udah maju ya Pak ya iya jadi desainnya udah lebih lonceng situ kan orang-orang kayak orang-orang burjusnya orang-orang keren makanya rait belum betul di ini ya memang ada yang tahu yang tua kalau anak muda enggak Oh sama baru tahu kalau disitu adalah pengantin bagaimana mau tahu kamu enggak bisa masuk ke sini ikan orangtua kamu aja nyeset masuk ke sini apalagi kamu ya kan jadi jauhlah dalam istilah ilmu sejarah itu masyarakat ini adalah masyarakat proletar rakyat kata kok ya kalau di rakyat senang udah berpendidikan saya aja jauh-jauh dari teraja tahun 77 sudah masuk SMA kok di sini belum enggak bisa sekolah bohonglah hehehe Pampadiki ini kan SDMnya begitu sayang sekali apa ya sekarang kondisinya ada udah ini nah inilah sebenarnya kan kalau undang-undang perubah kalah usia 50 tahun sudah masuk ya iya apalagi ini kan pemerintah susah karena kosong pemilik tanahnya juga enggak muncul-muncul karena merasa masih dikontrakan pemerintah Belanda yang menjelakan seharusnya kan dilanjut waktu dari erfa berubah menjadi HGU itu kan tanah kontrak makanya orang Tanya Jaya dulu kita itu malu kalau saya sekolah ke Cibadak dulu di SMA dimana tinggal Tanya Jaya Wah Orkon atau orang kontrak ini mah perlu diorkan bohong gitu kalau terakhir yang tinggal di sini yang orang Cina itu ya Pak di sini Pak iya Yudha Tirta Jaya anaknya bapaknya namanya Tung Leong anaknya itu Yudha Tirta Jaya Tung Leong kakeknya yang buka ini apa yang melanjutkan namanya si Nioh dia cuman mengeksplor tinggal di yang di sini saja Pak yang itu udah pada saat itu udah hancur berapa sama area depan bahasih saya SMA di sini itu masih bagus tempat shooting-shotting film sampai depan filmnya lihat aja apa harta karun apa judul-judulnya beri prima di sini Pak di sini di sini bisa lewat banyak film-film itu dibikin sih umur tua tuan tanah yang terakhir yang saya lihat itu gimana itu dia dibakar karena memperkosa gitu di sini akhirnya masyarakat kepung itu film yang terakhir di sini lupa saya judul tahun berapa Pak tuh 80-an Bapak tapi udah di sini Pak iya yang bangun kok bangunan dia selain pabrik di sana itu bangunan Belanda dengan jembatan pabrik sudah rubuh yang aslinya itu sisa jembatan yang aslinya jembatan Pak yang itu konstruksi orang Belanda itu buatan Belanda ya milik orang Belanda yang bangun kalau ini kan memang konseksinya masih arsiteknya ada Belandanya makanya kalau dilihat model-modelnya kan Cina kan kayak kuil ya Pak ini Bapak tinggal sendiri di sini ini Pak ada gimana-gimana gitu awalnya juga saya masuk di sini kan diteror oleh yang itu tapi urusan saya makanya nggak ada urusan itu ya dunianya beda dunia saya beda maksudnya teror itu sering ganggu wah apa aja dia bikin mau 17 Agustus 2018 ya 2018 dia kan sudah masuk penjara masuk rumah anaknya disitu pikir dengar musik pikir di situ yang bunyi karena setiap malam bunyi karena mau menjelang waktu kenapa ada orang berbaris 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 bos berbaris Pak lumayan kaki aja kaki aja Pak iya kan ini pintu masuk ini dua orang yang jaga kalau yang di depan sana enam orang yang jaga makanya kalau mau masuk ke sini bawalah orang-orang tembus paneng banyak yang dateng siapa yang pakai pucatnya ini oh ini siapa yang pakai pucatnya ini ini sekarang mah ini diisi oleh para karuhur kalau yang Belanda-Belanda sebelah sana masih ada Pak nggak ada udah nggak ada Pak yang ganggu-ganggu udah masuk nggak sih tadi yang sampai pohon aja kenapa nggak masuk ya ada kan kalau masuk itu ada yang pintu ditutup kita masuk aja terus nanti Belok baru masuk itu ruangan bisa keratkan jadi orang kalau orang mau cari apa banyak kan yang cari harta karun ya sini bongkar tuh bongkar dari mana sih ini orang banyak terinspirasi dengan harta karun harta karun itulah karena tidak ngerti sejarahnya kalau bongkar harta karun siapa yang punya harta ya hmm kalau memang ada harta yang sampai menyimpah begitu kalau dihitung triliunan wah siapa yang menyimpan harta hehehe dan kenapa dia menyimpan harta sebegitu ditimbun memang nggak ada bang kan sudah ada bang jaman Belanda tadi kan denger katanya yang ada kalau keluarga tuh ada sering lihat noni-noni itu bener ini 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 yang harus tahu lah iya biar jelas ya ya kenapa kan itu kan dia pagar ya bukan pagar kayak gini ya sama sama dengan ilmu-ilmu amalan-amalan kalau orang balik pagar kan itu kan berusaha takut dirampol lah takut dinilah walaupun dia sudah punya jawara ya 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 jadi batas-batas tanah itu digali kira-kira satu meter kali satu meter nah dia pakai lah ilmunya kan baru lemas di situ taruh apalah di situ ya apakah orang dibunuh taruh di situ dikubur dikasih emas nah nanti ambil jin disuruh jaga ini ditimbul itulah yang disebut patok makanya orang kalau lihat kok ada ini iya jin itu pakai wujudnya yang dikubur di sini itu tanya aja Cina di sederhana rumah-rumah Cina itu pasti dia pagar yang begitu jadi yang dominan malah yang itu ya Pak yang sering ini yang suka diukak-ukak orang lihat itu ya macam yang Leonidi apa yang Suehemi di sini ya kan ya mungkin yang sederhana ini kan dulu di sini kan ada juga orang ambor kan ada di sini di kubur ini di sebelah petai cuma sabar ya kuburannya masih ada nggak Pak udah rata udah nggak tau kan udah ini ya Pak ya udah rata ya tapi mungkin ini saya juga punya pirasat ya kenapa setelah saya isi ini Kak Ruhun pada datang ke sini gitu ya karena cipurannya apa mulai cari-cari liter itu bagaimana gimana kayak baru mulai sedikit ada bayangan Oh kira-kira ini memang Apa Para taruhun yang ini Jadi yang memang Yang gak bisa Tidak punya ilmu Itu kan mungkin Dikuburkan disini Datang Belanda Dirusak lah kuburan itu Di jen lah pengantinnya segala macam Jadi ini kalau kita lihat Strukturnya ini Kayaknya ini bukit tadinya Di atas ya Ditimbung ke sana, ditimbung ke sana Dirata gitu Kita lihat aja Jurang ini ke bawah Jadi sebelum Belanda Datang ke sini udah ada Petilasannya Petilasannya Saya panggil aja Sama yang tak apa kan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!